cara menanggulangi tampilan website wordpress yang blend putih under contraction seperti ini ya syaratnya sih sebenarnya mudah tapi kita menggunakan beberapa langkah yang pertama itu sangat stepnya sampai kita mencari tahu apa permasalahannya terlebih dahulu sedangkan kita tidak melakukan maintenance ya untuk website yang kita keluar pasti ada satu penyakit yang menit ataupun yang harus kita tangani melalui signal hosting yang kita gunakan yuk kita ikuti langkah-langkahnya Hai bila anda melihat halaman putih seperti ini ya yang berkuliskan maintenance intinya komplitawan sedangkan kita tidak melakukan apa-apa ya website nggak bisa terbuka blank putih seperti ini jadi kita tidak perlu panik yang harus kita lakukan kita langsung menuju ke halaman c-panel kita lihat dan kita lakukan langkah-langkah yang harus kita kerjakan hosting dashboard anda setelah itu seperti biasa isi pada kolom satu dengan username yang anda daftarkan ke mana pihak hosting yang kedua di kolom ini kalian tulis dengan password sandi yang anda miliki setelah itu baru login dan di dalam dashboards channel anda langsung menuju ke menu file dan menuju ke file nya manager disini anda langsung buka anda klik ya setelah itu kita langsung menuju ke problem HTML setelah itu selesai silahkan tm-tm-tm-tm kemur2h terutama kita lihat dulu disettingan arahkan cruiser ke kanan disini ada tulisan settingan tombol anda klik melihat referensinya seperti apa ini untuk halaman entry perhatikan untuk yang disini itu harus terjentang sehidup file nya kalau belum anda close baru anda save sudah sudah taruh pembawa contohnya seperti ini kita lihat ke alaman atml berikutnya di sini kita lihat halaman maintenance ya maksud saya bukan halaman maintenance tapi ada file maintenance begini ini kita arahkan kursor disini setelah itu kita bisa delete langsung ke menu atas di klik atau dengan kursor kita arahkan ke delete kita hapus disini dia keluar skip the trust and incremently delete file nah disini ada confirm oke kita hapus setelah itu kalau sudah ke hapus kita cek kembali ke oh saya juga nomornya Nah ini aja mengulangi oke kita lihat lagi hai 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 bila tampilan sudah muncul sewajarnya maka penyakit yang ada sudah kita atasi bila file maintenance yang tadi di isi panel kita hapus setelah itu kita reload website tidak normal berarti ada masalah dengan beberapa plugin yang anda pendiki atau bahkan pada dalam WordPress yang anda gunakan dan anda harus hapus di melalui si panel berupama anda harus punya backup data Oke sampai disini berarti masalah kasus untuk tampilan halaman maintenance yang menutupi tampilan website kita sudah kita atasi semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sukses selalu ya teman-teman setelah tadi mengikuti langkah-langkah yang harus kita tangani melalui si panel hosting untuk menghapus file yang mengganggu tampilan dari WordPress kita jadi itu sangat mudah sekali jadi tidak perlu kaget pusing lagi tidak perlu pusing lagi aduh kenapa number saya ya jadi hanya beberapa step masalah kita bisa selesaikan asalkan kita tahu dasar permasalahan kita mencari tahu penyakit dasar permasalahan semoga informasi dan tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman salam kreatif dari indragus masih selamat menikmati